Di alam bebas, keberadaan predator sangat mengerikan, terutama predator di daratan. Harimau dan singa adalah predator yang menghuni kelas atas dalam piramida makanan. Meskipun dikenal sebagai raja hutan dan predator paling ganas, singa maupun harimau tidak mampu untuk mengalahkan hewan yang satu ini. Sisik yang kuat di sepanjang tubuhnya dapat melindungi hewan ini dari serangan predator yang ganas di alam. Bahkan saking kuat dan kerasnya, sisik dari hewan ini bisa menahan peluru. Selain menjadi perisai untuk dirinya dari serangan musuh, sisik ini juga menjadi ciri khas untuk hewan satu ini. Ini adalah hewan terenggiling, memiliki nama latin manis javanica, atau disebut juga terenggiling sunda. Hewan ini tergolong amalia yang unik, karena di seluruh permukaan tubuhnya terdapat sisik yang keras dan kuat. Nama terenggiling sendiri berasal dari bahasa Melayu, yakni pengguling atau guling yang artinya menggulung atau melingkar seperti bola. Tenggiling akan menggulung dan membentuk bola ketika dia merasa terancam. Bentuk seperti ini sangatlah kuat, apalagi dengan sisiknya yang keras. Juga hampir tidak ada celah bagi predator untuk memangsa hewan ini. Sisiknya yang kuat, selain menjadi perisai, juga berfungsi sebagai senjata bila digibaskan kepada predator atau mahluk lain yang mengganggunya. Selain itu, ia juga menyemprotkan cairan berbau pusuk dari kelancaran analnya untuk mengusir predator tersebut. Terenggiling sebenarnya mempunyai rambut, tapi sangat sedikit. Selebihnya, di sepanjang tubuh adalah sisik sampai ke ekor. Pada terenggiling dewasa, beratnya dapat mencapai 8-10 kg. Dan ada juga yang mencapai 12 kg. Panjang tubuh hewan ini dari kepala hingga ekor sekitar 79-88 cm. Ukuran tubuh terenggiling jantan lebih panjang dan besar dibandingkan dengan betina. Satwa pemalu ini biasanya beraktivitas pada malam hari. Sementara siangnya, banyak dihabiskan untuk tidur di lubang atau celah pohon. Tubuh terenggiling yang panjang ditunjang 4 kaki yang pendek dan masing-masing jarinya mempunyai cakar yang panjang dan melengkung. Makanan utama satwa bersisik ini adalah semut dan rayap. Namun, makanan kesukaannya adalah semut merah tanah. Menariknya, makanan itu tidak dihancurkan di dalam mulut, karena terenggiling tidak mempunyai gigi. Tetapi digiling dalam lambungnya dengan bantuan batu kerikil yang tertelan. Meskipun demikian, terenggiling dapat melepaskan kotoran yang ikut melekat pada lidahnya ketika memakan semut. Kemampuan hebat ini didukung lidah terenggiling yang memang panjang. Bahkan, menurut salah satu penelitian, panjang dari lidah terenggiling bisa melebihi panjang tubuhnya. Yaitu, dapat mencapai panjang sekitar 40 cm. Dalam aktivitas mencari makan, terenggiling menggunakan indera penciumannya untuk mendapatkan semut atau rayap. Indera penciuman merupakan indera paling penting untuk langsungan hidup terenggiling. Terkait dengan pencarian makannya sebelum menggali sarang semut atau rayap, terenggiling membaui daerah yang diduga terdapat banyak semut atau rayap. Setelah menemukan tempat yang diinginkan, terenggiling menggali dengan cekar kaki depannya, hingga semut atau rayap keluar dari sarang. Selanjutnya, terenggiling mulai menangkap semut atau rayap tersebut dengan lidahnya yang panjang dan lengket. Terenggiling Sunda adalah jenis yang paling banyak tersebar di Asia Tenggara. Terenggiling hidup pada habitat dan ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah. Kerusakan habitat dan ekosistem merupakan ancaman bagi keberadaan terenggiling. Ancaman bagi keberadaan spesies ini juga berawal dari semakin maraknya perburuan dan perdagangan satuan liar. Namun sangat disayangkan bahwa terenggiling Sunda saat ini tercatat sebagai hewan berstatus kritis dalam daftar merah IUCN. Status ini dimulai sejak tahun 2017. Pengurangan populasi yang drastis ini diduga akibat perdagangan ilegal yang semakin luas di Indonesia. Terenggiling adalah satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1990. Meskipun peraturan yang ada sudah jelas menyatakan bahwa Sunda Pangolin adalah satwa yang dilindungi. Namun perburuan dan perdagangan ilegal masih marak terjadi hingga saat ini. Justru kasusnya semakin meningkat dan jumlah perburuanannya semakin besar. Terenggiling banyak dipuru terutama karena daging dan sisiknya. Dagingnya dikonsumsi sebagai hidangan mewah atau sumber protein lokal. Sementara sisiknya digunakan untuk bahan obat-obatan tradisional yang dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Dalam beberapa referensi dan penelitian sebelumnya, diketahui bahwa sisik terenggiling mengandung zat aktif Tramadol HCl, yang merupakan zat aktif analgesik untuk mengatasi nyeri, serta merupakan partikel pengikat zat pada besikotropika jenis sabu-sabu. Terenggiling adalah satwa mamalia yang berreproduksi atau berkembang biak secara seksual dengan cara melahirkan atau vivipar. Satwa ini mempunyai tingkat reproduksi yang sangat rendah. Dalam setahun, melahirkan 1-2 kali pada musim kawin. Satu kelahiran hanya menghasilkan satu anak terenggiling, dan siklusnya setelah 18-24 bulan baru melahirkan lagi. Beberapa lama setelah dilahirkan, bayi terenggiling sudah bisa berjalan, meskipun belum bisa melihat dengan baik. Induk terenggiling akan selalu mengindong anaknya di atas ekornya selama 3 bulan masa pengasuhan. Setelah 3 bulan, anak terenggiling sudah bisa hidup dan mencari makan sendiri. Kematangan seksual pada terenggiling dimulai pada usia 1 tahun. Terenggiling dapat hidup hingga usia 15 tahun di alam bebas. Di Indonesia, sebarang terenggiling di Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Di Pulau Sumatera dan Jawa, saat ini terenggiling mengalami penurunan drastis akibat tingginya perburuan. Dan demikian juga halnya dengan populasi terenggiling di Pulau Kalimantan. Terenggiling hidup di perkebunan warga, kadang di perkebunan sawit, hutan sekundar dan primer, di atas pohon, pebatuan, dan padaungnya di dekat air. Sebagai satwa yang aktif mencari makan pada malam hari, biasanya terenggiling tidur sepanjang hari di lubang-lubang dalam tanah. Terenggiling membuat sarang di tanah dengan menggali dan berbentuk drawongan. Panjang galian dapat mencapai 8 meter, dan memiliki perjabangan yang berliku-liku sebagai strategi untuk mengalabui mangsa apabila terdesak. Terenggiling merupakan satu-satunya mamalia yang seluruh tubuhnya tertutup oleh sisik. Sekitar 20% dari jumlah bobot tubuh mereka datang dari sisik. Sisik ini terbuat dari bahan keratin, material yang serupa untuk membentuk kuku kita. Spesies dari terenggiling itu sendiri sebenarnya ada 8. Selain manis javanica atau terenggiling sunda, juga ada terenggiling cina, terenggiling filipina, terenggiling ekor tebal, terenggiling tanah raksaksa, terenggiling perut putih, terenggiling perut hitam, dan terenggiling tanah. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.